Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bola Angmongondo, Wakil Guber Rusosutara Seven Kando mencanangkan penanaman jagung dan cabai di lahan pertanian Desa Ponompian, Kejamatan Dumoga, bersama para petani setempat. Pencanangan penanaman jagung dan cabai ini sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Bola Angmongondo, Igai Mononguba, dan program pemerintah Provinsi Sulut, Marijobakobong. Selain memotivasi para petani agar tetap bergebun, ini juga salah satu pahaya yang dilakukan pemerintah, agar persediaan stok tetap ada, di mana kenaikan harga sering terjadi akibat kurangnya stok petani yang berimbas pada kurangnya stok di pasaran. Apalagi berkebun, salah satu aktivitas yang tidak dapat dihentikan dengan kondisi apapun. Sehingga guna mendorong pertanian di Bola Angmongondo, pemerintah Provinsi akan terus memberikan dukungan lewat bantuan bibit, alat pertanian, serta pupuk, tidak terkecuali membantu memasarkan hasil panen petani. Sama apresiasi program dari pemerintah kabupaten kota yang seiring sejalan dengan program Pak Gubernur, Marijobakobong. Karena memang pertanian ini, seperti saya sampaikan tadi, adalah satu profesi yang tidak pernah bisa dihentikan oleh COVID-19, pemerintah segala macam halangan pertanian itu bisa terus dijadikan sandaran hidup untuk masyarakat kita. Pemerintah pasti mencari upaya terutama bibit. Satu, jadi kita bantu bibit. Kedua, alsintan alat-alat mesin pertanian. Ketiga, pupuk. Dan bahkan kita juga membantu untuk pemasaran. Karena pemasaran sekarang ini banyak daerah di luar Sulawesi Utara, bahkan di luar negeri yang boleh dipasarkan oleh produk-produk pertanian dari Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini juga, Stephen Kando memberikan bantuan kepada para petani di Kabupaten Bolaang Mengundau berupa bibit jagung dan cabai, alat pertanian, serta pupuk. Rahman Rahim Kompas TV Bolaang Mengundau, Sulawesi Utara.